Terima kasih Isi dari telinganya Elgen adalah apa? Ini isinya tuh orang-orang ngomongin saya Coba tau isinya anak-unak ya, yang kita gak tau Banyak isinya Oke, kita mulai Oh ini ada alatnya ya dok ya? Iya, ini namanya endoskopi ya Kita lihat kesini Muncul gak nih? Oke Wah Coba kita lihat Coba kita lihat ya Nah, dari sini Oh, kalau di sini ada nih Wih, ada kotorannya juga Nah, banget nih, kasih lihat aja banget nih ke kamera nih Ke kamera ya? Gak muncul tuh ke situ Gak muncul seorang Nah, tuh Telinganya, telinganya yang itu tuh Kameranya Di sini aja ya? Berarti kalau misalnya bersih tuh Oh, itu ada kotorannya Nah, ini kita evaluasi ya dari depan ya Nah, ini depan ada kotoran Tapi ini bukan penyakit Ini normal Oh, normal ya dok? Ya, seperti di depan Jadi malu ya Kita susuri lagi ke dalam Nah, yang putih-putih selaput itu Itu namanya gendang telinga Oke Oh, pantasan ada pemain gendangnya tuh dok Mau ketawa tapi ada alat dalam telinganya Ada pantulan cahaya ya Nah, itu artinya gendang telinganya intak mas Berarti normal Oke Oke Berarti gak ada yang salah ya dok? Ini gak ada infeksi kan? Ini colaman Gak ada yang sobek Colaman Gak ada jamur Gak ada infeksi Nah, ini bagus Alhamdulillah Alhamdulillah Nah, dokter Ini kan Ya, mungkin kita tahu Kalau kotoran itu mungkin alami ya Ada di telinga Tapi apakah ini harus dibersihkan setiap hari Atau mungkin seminggu sekali Atau gimana dok? Nah, itu dia Jadi, telinga itu gak perlu dibersihin sendiri Karena kan kita tadi udah tahu ya Di segmen awal Memang secara alami Dia akan keluar dengan sendirinya Jadi, saran saya sih Udah, gak usah diapapain Yang penting dijaga Sama cek berkala Ke dokter THT Kaling gak 6 bulan sekali Atau 1 tahun sekali deh Walaupun tidak ada keluhan tuh ya? Iya Karena hanya untuk screening Evaluasi aja Kalau ada kotoran kita bersihin Kalau gak ada yaudah Gak usah Berarti kayak gitu banget ya Kayak tadi tuh Pagi-pagi tiba-tiba gak bisa denger kan Gak anehnya Gue yang sakit lagi di pringsa Oh, salah ya? Karena gue juga ngeri Bener-bener Tapi ini apa itu? Tapi, ada beberapa informasi yang beredar di masyarakat Terkait kesehatan telinga nih dok Nah, dan nanti Ini dokter kita akan main mitos dan fakta Yes Jadi nanti kita akan Bacain informasinya Si dokter nentuin Si dokter Oke, siap Oke Boleh Kita aja jawab Jadi, gamesnya enakan dokter dan megang Atau AT yang kata tadi? Dokter dan megang Mas Ate mau ikut main? Boleh terserah Enggak, kita kan nanya-nanya aja Oh, yaudah Aku aja berhati-hati ya Kayak quiz ya berarti ya Siap Ini berhadiah 1 juta rupiah dok Oke Boleh, boleh Lanjut Mas Ate Nih, jadi dok Pertanyaannya adalah Telinga itu dapat membersihkan dirinya sendiri Mitos atau fakta? Fakta Fakta Bersih sendiri ya Iya, jadi udah alami aja gitu bang Hebat, hebat, hebat Berikutnya Dokter ini sering terjadi di anak-anak muda Milenial ya Mitos atau fakta? Menggunakan earphone terlalu keras dapat menyebabkan tuli Hmm Satu, dua, tiga Fakta Oh Kenapa? Karena di dalam telinga kita itu bisa terjadi gangguan saraf Saraf akibat volume yang terlalu besar Atau digunakan secara terus-terusan Misalnya dalam sehari lebih dari 2 jam, 6 jam Volumenya digunakan lebih dari 60% Dari volume awal, kayak gitu-gitu Bila digunakan secara terus-terusan, kontinu Nah itu lama-lama sarafnya akan terganggu Nah kalau udah urusannya saraf, hati-hati Karena suka irreversible Artinya tidak bisa kembali lagi Itu yang Berarti kalau misalnya untuk kayak mungkin Orang kaum-kaum milenial lagi pada galau ini kan suka Ditinggalkan lagu Nah itu hati-hati banget tuh Jangan sampai ketiduran Malah kadang bangun tidur, ah kok masih kepasan Nah itu Kadang juga yang sleepy call Dengerin ngorok pacarnya ngapain ya adek-adek orang ya Pengalaman pribadi Kok pengalaman? Ketauan jadinya Ini pertanyaan ketiga Mitos atau fakta dokter? Gangguan pendengaran hanya terjadi pada orang tua saja? Mitos Mitos Semirsa Kenapa? Silahkan dokter Karena kayak tadi Nggak hanya orang tua Karena mungkin orang tua udah pasti karena faktor usia ya Jadi degeneratif gitu Tapi pada anak muda Apalagi setelah pandemi kemarin Belajarnya online Nah itu kan terus-terusan tuh Nah itu yang paling sering Kalau nggak gangguan sarafnya Tulang pendengarannya Atau campuran keduanya Namanya tulis campur Nah itu juga bisa terkena pada anak-anak usia Remaja Remaja Sampai orang tua Baik-baik Nah dokter ini ada mitos atau fakta ini Kalau saya sendiri sih sering melakukannya Setelah berenang Mitos atau fakta Jika telinga kemasukan air Harus dimasukkan air lagi Dan dimiringkan kepalanya supaya airnya keluar Jadi kayak anget-anget gitu Semuanya pernah ya Kalau masa abis dimasukin air Pas balik lagi keluar nggak? Keluar airnya Nah sama nih sesuai dengan yang tadi kita lihat Di video Jadi kalau Eh tar dulu Tapi ini mitos satu fakta Sebenarnya itu Mitos Kalau semuanya sama Jadi penjelasannya gini Jadi kalau misalnya Mas Ella sama Mas Atte Bayangin Kalau telinga itu kan kayak pipa Di belakangnya ada gendang telinga Namanya selaput Yang tadi itu kan mentok Selama gendang telinga kita bersih Tidak ada masalah Tidak ada kotoran Jadi kalau ada air yang masuk Pas kita balikin Dia keluar lagi dong Oh oke Iya kan kebayang Nah itu emang benar Tapi pada kondisi tertentu Tapi ini masih normal Tidak ada kelainan Kan suka ada kotoran tuh Yang menutupi satu liang telinganya Iya Nah jadi pada saat kemasukan air Mentok Nggak keluar Kekurung Malah dia tambah ngembang Kayak gitu Nah pastinya Loh kok nggak keluar Malah kalau digini tuh Dung-dung-dung Iya betul Berasa kan Nah itu karena Si kotorannya itu Yang menyumbat si liang telinga Jadi air masuk Nggak akan keluar lagi Oh berarti Plus-plus gitu ya dok ya Iya Jadi kalau misalkan kemasukan air Gimana tuh dok yang harus dilakuin Nah sebenarnya kalau kemasukan air Mau dimasukin air lagi Atau enggak Selama gendang telinga kita bersih Nggak ada masalah sih Nggak akan Terjadi gangguan Mau tambah budok Atau jadi ketutup gitu Yang penting pastikan dulu Emang gendang telinga kita bersih Atau enggak Jadi ya tuh Periksa-periksa dulu Gendang telinganya bersih Sebelum bernah harus bersihin dulu ya Iya benar Takutnya entah nggak bisa keluar lah Gairnya Nah pemirsa Kita harus jadah sejenak dulu Karena usai jadah ini Kita akan Banyak yang sudah Pertanyaan yang masuk ke dalam Ayo Sehat Dan juga ada penelpon yang udah siap juga nih Bang Ate nih Benar Nah pemirsa Penasaran seperti apa Tetap di Ayo Sehat Ya masih di Ayo Sehat Mirsa Masih bersama saya Elgin Dan ada mas Ate Dan di tengah-tengah kita Masih bersama dengan Dokter Debbie Septiana Dokter spesialis THTKL Nah sesuai janji kita tadi Bang Ate Ini sudah ada penelpon nih Sudah ada nih Sudah ada Mau disapa dulu nggak nih Boleh Halo selamat siang Selamat siang Mas Elgin Halo Dengan siapa di mana Bu? Saya dengan Bu Ningsi Di Pamulang Wah Ibu Ningsi di Pamulang Mantap Monggo silahkan Pertanyaannya Ibu Ningsi Baik terima kasih Selamat siang dokter Selamat siang Ibu Iya dok Saya mau tanya nih dok Tentang suami saya Suami saya ini Telinga kanannya Selalu terasa tersumbat dok Seperti kayak ada yang menghalangi Dan sering sangat gatal dok Nah agar plong Kadang suka dia bersihkan Pakai kanten bat dok Yang keluar Justru bukan kotoran kuning gitu Yang normal kali ya dok ya Tapi kayak mentega putih gitu dok Kayak lemak Dan kadang keluar air Apakah ini infeksi dok Atau ada penjelasan medis lain ya dok ya Wah gimana tuh dok Baik Ibu kita coba bahas sama-sama ya Jadi keluhan yang dirasakan oleh suami Ibu itu Sebenarnya yang pasti itu bukan gambaran telinga yang normal Bu Karena normalnya dia harus kering Tidak boleh basah dan boleh tidak ada rasa tertutup Nah kemungkinan-kemungkinannya Kan idealnya emang kita harus cek langsung ya Telinganya dengan endoskopi dengan alat tadi Kalau tidak ada alatnya Kemungkinannya Bu Satu mungkin ada infeksi Entah infeksi karena jamur Atau bisa juga infeksi karena bakteri Kalau keluhannya disertai dengan gatal Selain tertutup tadi Dan terus-terusan Tambah lama tambah sering Kemungkinan bisa jadi itu jamur Kemungkinan lain Yang kedua Mungkin gendang telinganya ada yang bolong Atau perforasi Sehingga timbul nanah Atau bahasa sehari-harinya kayak congean Kayak gitu Atau kemungkinan ketiga Bisa juga emang hanya karena serumen aja kotoran Kotoran telinga tiap orang kan beda-beda Bu Ada yang lembek kayak selai Ada yang kering Kayak ketombe gitu ya Serpihan-serpihan Atau bisa juga keras kayak batu Nah saran saya sih Suaminya Ibu perlu dibawa ke dokter THT terdekat Gitu Nah gimana nih Buning sih Kira-kira masih ada pertanyaan lagi gak nih Cukup Mas Elgin Terima kasih dokter Terima kasih Terima kasih Buning sih Semoga suaminya Sehat terus ya Suaminya Langsung dibawa Ulang dia Pak RT Beda dong bang Nah dokter Ini Selain di Buning sih Tadi saya juga sempat Menerima pertanyaan yang masuk Dari pemirsa air sehat Dari Tegal nih Oke Pertanyaannya adalah Apakah seseorang yang benengkur itu Juga memiliki masalah Pada telinganya Nah gimana tuh dok Oke Jadi sebenarnya THT itu saling berhubungan Jadi mendengkur itu Artinya ada sumbatan Atau blocking di jalan nafas Di THT Jalan nafas itu kan Bukan THT Maksudnya di airway Jalan nafas manusia itu kan Ada di hidung Ada di mulut Jadi bila salah satu organ Ada yang terganggu Tersumbat Misalnya di hidung Kan ada saluran tuh Ke telinga Namanya tubostasius Jadi kalau salurannya terhambat Otomatis Pasti ngaruh Ke telinga Kayak gitu Jadi kalau ditanya Ada pengaruhnya Sebenarnya sangat mungkin Sangat mungkin ya Berarti memang harus dilakukan Pengecekan langsung ya dok ya Tetap harus dicek Tapi bukan hanya telinganya Hidungnya Tenggoroknya juga harus kita lihat Amat ini Double chin Tapi nih dok Ada pertanyaan dari Instagram Ayo Sehat nih ya Ada dari Ahmad Ferdiansyah Katanya nih dok Telinga saya sakit Mendengung terus tiap pagi Itu kenapa ya dok Mendengung terus tuh tiap pagi Mendengung itu kan Nama lainnya Tinnitus ya Tinnitus itu sebenarnya Suatu gejala Bukan penyakitnya Jadi untuk tahu Apa penyakitnya Kita harus cek lagi Penyebab utamanya apa Nah kalau Tinnitusnya dirasakan Terus menerus Apalagi tambah lama Tambah berat Tambah berat Itu saran saya yang pertama Itu udah pasti Bukan keadaan normal Jadi dicek dulu Ke dokter T.T. terdekat Gendang telinganya Kondisinya seperti apa Apakah ada sumbatan Di telinganya Atau sumbatan di hidungnya Kalau sumbatan di hidung Karena saluran tubanya tertutup Juga menyebabkan berdengung Gitu Biasanya kalau orang-orang Dengan riwayat Flu Bersin-bersin gitu Hidung meler Tapi pagi hari aja Terus nanti siangnya Udah gak lagi Nah itu biasanya Berpengaruh ke telinga Sering banget Kayak gitu Ada hubungannya Sangat berhubungan Nah sebelum Kepertanyaan berikutnya dok Tadi kan dokter mungkin Sudah meriksa telinga saya Dan juga dokter Menyarankan untuk Pertanyaan dari Mas Ahmad ini Untuk memeriksakan Terlebih dahulu Telinganya seperti apa Nah untuk Alat-alat Pemeriksa telinga Seperti itu kan Banyak dijual juga Apakah ada baiknya Lebih baik ke dokter Atau mungkin Bisa beli sendiri Untuk iseng-iseng Cek sendiri Kayak gitu kan Bisa langsung dihubungin Ke apa itu dok Sebenarnya kalau Untuk melihat sendiri Yang di e-commerce itu Kan udah banyak Kayak dijual Sebenarnya gak ada masalah Yang menjadi masalah Karena dia punya alat sendiri Terus dia merasa Bisa bersihkan sendiri Nah itu yang gak boleh Kalau hanya untuk tahu Oh iya nih Telinga saya Ada kotoran Untuk make sure Sebelum dia ke dokter PHT Ya itu gak apa-apa Tapi kalau untuk teknik Membersihkan kotorannya Atau mengobati telinganya Nah itu saran saya Gak bisa bersih sendiri Tetap perlu ke dokter THT Salah-salah lagi Ntar obek Ntar malah Nembus Nembus lagi Karena anatomi Yang telinga tiap orang Beda-beda Kebetulan kayak Mas El Kan bagus tuh lurus Tapi ada yang berkelop Ada yang berkelop Ada pelangnya Ada labirin Ada labirin Ntar begitu masuk Pertigaan Kan berabe Kalo kiri gak boleh langsung Terus lampu merah Nah pertanyaan berikutnya dok Ini dari Ed Sekar Sujari Sumarto Apa sebab telinga sensitif Saat mendengar bunyi nyaring Nah Ini istilahnya kalo di THT itu namanya Hiperakosis Jadi dia sangat sensitif terhadap Suara-suara yang tinggi Suara yang nyaring Nah kalo saran saya Ini salah satu tanda Adanya gangguan telinga Bisa gangguan sarafnya Bisa tulangnya Atau campuran Dua-duanya Kalo untuk kondisi Seperti ini Bagusnya tadi Mas Mbak Sekar Mbak Sekar Itu ke dokter THT Biasanya akan dilakukan Pemeriksaan pendengaran Namanya audiometri Atau timpanometri Jadi untuk evaluasi Derajat gangguan pendengarannya Sama kondisi Gendang telinganya Seperti itu ya Nah ini ada percayaan ketiga Ini dari Azer944 Katanya Mengapa kuping selalu terasa Ada hewan yang masuk Tapi ketika dikorek Kayak gak ada apa-apa Oh iya Nah sering tuh ya Kayak gatel-gatel Gerak Bener bener Jadi gini Kalo misalnya Bisa beneran Emang ada serangga yang masuk Atau bisa juga Tidak ada serangga Jadi untuk membedakannya tuh Sebenernya Gejalanya beda Dua-duanya tuh beda banget Kalo ada serangga dulu ya Ada serangga tuh Kita ngerasa di dalam Telinganya tuh Kita tuh kayak ada yang gerak-gerak Kayak ada yang Kakinya serangga tuh Kayak merayat gitu Dan seperti ada cekit-cekit Cekit-cekit tuh kayak Digigit gitu loh Gatel tapi beda Sakit gitu ya Kayak digigit-gigit Tapi kecil gitu Nah itu tuh Biasanya tuh bener Karena serangga Tapi Dan biasanya lama-lama Kayak berdengung Hmm gitu Itu khas Itu pasti serangga Tapi ada juga Yang ngerasa kayak Ada serangga Tapi enggak Itu sebenernya Kotoran telinganya sendiri Oh mau keluar Jadi kayak Ada nyawanya Jadi kayak pergerakan Dia mau keluar gitu Kotorannya Jadi kayak serpian-serpian Telinganya itu juga Kayak berasa Ada serangga gitu Baik Iya Oke Dr. Debbie Terima kasih untuk Informasian nih Sama-sama Semoga Mas Ati juga Tadi telinganya sudah sehat sekarang Sudah sehat sekarang Sudah sehat Tiba-tiba langsung sehat Tiba-tiba langsung sehat Saya kalo mau diperiksa Langsung sehat Takut Nah semoga juga untuk pemirsa tadi Yang sudah bertanya Dan Ibu Ningsi Dan juga beberapa pertanyaan Dari Instagram Ini sudah dijawab Semua dengan jelas Oleh Dr. Debbie Dan minggu depan Jangan lupa Kalau misalnya masih ada pertanyaan Bisa langsung mengajukan pertanyaannya Ke Instagram Ayo Sehat Dan juga bisa Telepon interaktif juga Nanti di program Ayo Sehat Tentunya Usai sudah pertemuan kita 30 menit di hari Jumat ini Tetap saksikan program Ayo Sehat Setiap hari Jumat Pukul 10.30 Waktu Indonesia bagian Barat Hanya di Kompas TV Independen Terpercaya Jangan lupa juga follow Instagram At Ayo Sehat Undersor Kompas TV Jangan lupa Lindungi diri Lindungi keluarga Kita pasti bisa Ya Kita semua pamit Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa